Cuy, di video ini gue, ini video kelanjutan video kemarin, kemarin gue upload video si monster truk kecil ini, ya sampe 14 menit gue cut dan ini video sambungannya Tapi disini konsepnya agak sedikit berbeda dan disini di menit awal, di detik awal, di video awal, begitu lo klik lo langsung liat ini progress jadinya Jadi ini untuk penempatan radiatornya, untuk progress radiatornya ini udah sekitar 90% jadi, dan gue pengen ngejelasin secara detail khusus di video ini Jadi apa yang lo liat di video ini, ini khusus buat penjelasan radiatornya, dan ini untuk selang atas ini buat masukin cairannya ke dalam radiatornya Dan untuk kepalanya, headnya sendiri, head intakenya, gue belum nemu desain yang cocok buat radiator ini seperti apa Dan iya, makanya tadi gue bilang baru 90% aja jadinya Dan menurut lo gimana nih, tampilan monster truk gue, apakah makin aneh atau makin gimana gitu Tapi kalau aneh, ya maklumin sikit lah ya, namanya juga gue masih belajar juga ya gak sih Dan disini lo bisa liat selangnya tuh, ini gue pake, ya pake bahan plastik, terus nyambung ke bagian motor elektriknya Dan gue minta saran dong dari lo, apakah radiatornya tetep ditaruh disini, apakah di belakang Tapi gue lebih suka disini, jadi nanti adalah sedikit konsepnya berbeda, nanti lo liat sendiri Jadi RC gue tuh sedikit lebih sangar sikit lah ya, sedikit sangar maksud gue Sebenernya gue pengen pindahin motor elektriknya dari tengah ke depan biar keliatan lebih real gimana gitu Cuman gak tau juga sih, gue pindahin atau enggak, ntar lo coba tunggu aja siapa tau ada updateannya Tapi yang jelas kayaknya gue bakal keep seperti ini aja, karena ini masih belajar Jadi untuk RC gue yang satu ini, gue masih belajar ya isang-isang modifikasi kecil-kecilan Shockbreaker, terus nambahin winch, dan pemasangan radiator yang lo liat ini cuy Dan ini radiator, gue sebenernya pengen ganti sih, bukan pengen ganti Jadi RC berikutnya gue pengen ganti dengan, gue pengen pasang radiator juga Cuman radiator itu lebih kecil, tapi gue belum nemu radiator yang lebih kecil dari ini Mungkin dari lo para-para suhu yang nonton video ini ada kali gitu, kayak link atau apa gitu Katalog yang sekiranya radiatornya ini jauh lebih kecil dari ini Cuman gue minta radiator beneran ya, bukan kayak pemanis kayak pajangan doang, taruh di RC enggak Karena disini gue pengen fokus ke fungsinya Oke, gue mulai dari mana nih, ini proses dimana lo belum melihat radiatornya kepasang secara utuh Disini baru penggantian shocknya aja yang lo liat, bahwa shocknya udah keganti empat-empatnya Sumpah ini shocknya beda banget, jauh lebih stiff dan jauh-jauh lebih kaku Ketimbang shock yang kemarin, lo liat waktu gue banting RCnya kayak mental-mental gitu Membal-membalnya tuh terasa banget ke aku Oke, jadi radiator ini Awalnya tuh gue sebenernya kayak gak kepikiran buat pasang radiator Lebih ke saran dari lulu aja yang nonton video off-road gue di channel gabut gue yang satu lagi Tambahin winch, terus ganti dinamonya, terus upgrade bannya dan lain-lain Tapi gue bener-bener penasaran gimana rasanya kalo pasang radiator di RC itu kayak gimana sih Dan ini lo juga bisa liat, winchnya juga belum gue pasang Tapi ini di video berikutnya, mungkin kalo buat video perakitan Sampai disini aja fokus penjelasan secara detailnya Dan nanti kalo lo liat ada upload-uploatan lagi gue lebih fokus ke bentuk finalnya udah jadinya Dan sedikit ngejelasin Kalo disini kan gue ngejelasin dari bener-bener belum jadi Mungkin video berikut yang gue upload adalah video langsung jadi Jadi gak terlalu panjang part 1, part 2 gitu-gitu Biar lebih jelas aja video ya Dan gue ngejelasin dari mana nih untuk radiator yang satu ini Cuman coba tulis di kolom komentar Barangkali lo juga ada yang pasangin radiator di RC lo, berarti gue gak sendiri Oke, tadinya tuh gue pengen naro radiator gue tuh disini cuy Di bagian tengah chassis Tapi gue agak bingung ya, agak bingung Posisinya tuh seperti apa yang cocok di bagian tengah chassis ini Dan menurut gue kayak gimana gitu Kayak ada yang kurang gitu, kayak kurang keliatan real gitu Dan akhirnya gue berpikir secara keras dan fokus Dan finalnya gue naro radiator di bagian depan Oke, ini yang lo liat adalah gue lagi progress Pengerjaan buat tutup si radiatornya ini untuk headnya Jadi kalo mau masukin cairannya dari sini Dan seperti ini lo udah liat Ini masih belum final kayak yang gue bilang tadi di awal Masih ada kayak kepalanya lagi yang belum gue pasang disini Jadinya ya masih bersabar-sabar sikit lah ya Gue belum dapet men desain yang cocok untuk radiator ini kayak gimana Karena gue searching-searching cari referensi-referensi desain radiator buat RC itu Minim banget, minim parah yang ada Kalo lo liat di Youtube itu Dan forum-forum online itu kebanyakan buat mesin yang engine gitu ya Buat radiatornya dan ini sambungannya Untuk sambungan pipa radiatornya Selang radiatornya maksud gue Ini gue pake bekasan antena dan gue motongnya pake gergaji ginian cuy Entah kenapa gue lagi males banget pake colok-colokan Ya lagi pengen olahraga pake otot Dan ini antenanya seperti ini Antena-antenanya bekas yang gak kepake sama gue Ini bekas RC pesawat Dan sedikit cerita Mungkin buat lo yang lahir tahun Di bawah sebelum tahun 2000 lo bakal tau dimana Yang namanya RC pesawat yang masih pake antena belum GHZ Itu antenanya panjang banget kan Tinggi banget antenanya itu lebay banget antena remote Nah ini dia antenanya Jadi gue pakein itu Karena remote-nya juga udah rusak Gue pakein antena dari pesawat Ini antena bekas RC pesawat Atau biasa di Indonesia itu panggil RC aeromodeling Ya daripada gak kepake Ya gue pakein ini aja jadinya Dan ini udah gue potong bentukannya seperti ini Motongnya pake gergaji-gergajian Sumpah gue lagi males banget pake gerinder-gerinderan Buat motong barang karena berisik juga Pertama mager nyolok ini Males masangin matanya Yaudah lah langsung aja gue potong pake gergaji jadinya Dan untuk yang lagi lo liat ini Ini adalah sambungan untuk cairan lengket ke bagian motor elektriknya yang tadi lo liat Dan untuk motor elektriknya sendiri sebelumnya gue kepikiran buat tabung ala-ala tabung gitu Jadi cairannya lengket seperti ini Cuman kayaknya gak bakal awet kalo antara plastik dan bagian metal di lem gitu Kayak ada yang kurang gimana gitu Tadi pengen gue coba paksain pake ini Cuman kayak kurang gitu Kayak apa ya Kayak kurang maksimal gitu Memang dia untuk area cairan yang lekat di bodinya tuh jadi lebih lebar Dan ya ngomongin soal dinamanya sendiri Motor elektriknya sendiri lo bisa liat Ini karat banget Mungkin gue udah pernah ngomong disini di video gue sebelum-sebelumnya Di channel gabut gue yang satunya lagi Dan ini ya stiker-stikerannya gue lepas Gue gak nyangka cuy Bakal sebanyak ini Sebesar ini karatnya Sumpah gak ngotak banget gue mainin RC itu bisa sampe begini Padahal ini kayak baru mungkin baru 5 kali atau 6 kali kali gue mainin Dan gue bersihin dulu Tadi udah gue sedikit gue gosok-gosok pake amplas gitu Sumpah ini gue gak detail banget kerjainnya Banyak banget parts-parts yang masih berkarat dan gak gue restorasi secara utuh Karena waktu gue terbatas banget men Dan ini sambungannya lo udah bisa liat nih bekas anten yang tadi gue potong Yang bisa masuk ke bagian radiatornya Kenapa? Karena ini kayak sebagai adaptor Biar selang plastiknya juga bisa masuk ke bagian adaptornya Karena seharusnya selang buat radiator ini sedikit lebih besar Jadinya gue butuh adaptor tambahan biar bisa masuk ke selang yang gue pake Karena selang yang gue pake itu jauh lebih kecil cuy dari selang yang semestinya untuk radiator ini Dan antena tadi tuh pengen gue jadiin buat Apa ya? Dudukan di cairan motor elektrik itu ngelingker gitu Dan tadi gue sempet gue masukin kabel Kabel yang warna hijau lo liat ini Terus gue sempet getok-getok gitu biar gak ketekuk banget Tapi gagal Fail Jadinya Apa ya? Antena ini ya cuman kayak kaku aja gitu Memanjang gitu lengket ke bagian motor elektriknya Nanti deh lo liat Dan untuk radiator udah kepasang selangnya seperti ini Ini udah kuat banget Gue tadi udah coba tiup gitu Udah kedap Udah gak keluar angin Tapi gak tau deh nanti setelah diisi kayak gimana Yang jelas ya maklumin lah ya Namanya gue juga masih belajar gitu Masih apa ya? Masih nyoba-nyoba ngerakit Jadinya masih ngebuild Apa yang ngebangun dari awal tuh Masih banyak banget sesuatu-sesuatu yang harus gue pelajarin Jadinya ya Apa yang lo liat sini Banyak banget yang seharusnya bisa lebih perfect Oke jadi Setelah selangnya udah selesai kepasang Gue Bener-bener bimbang banget Bimbang parah pada saat itu Gue tuh pengen naro Pengen banget sebenernya Naro radiatornya di atas motor elektrik secara langsung Pertama ada hembusannya Kedua Langsung ngedinginin Dan yang ketiga Selangnya gak terlalu panjang Tapi Ada tapinya nih Balik lagi ke segi tampilan Tampilannya tuh kurang Klimaks lah Kurang maksimal lah Oke ini Ini buat dudukan radiatornya Tapi lo bisa liat nih Karatnya banyak banget Banyak parah Karatnya disini Kemarin di video-video gue Sebelumnya banyak bang Itu karatnya gak lo Iniin dulu Gak lo ilangin dulu Atau minimal di chat Atau apalah Tapi sorry banget men Gue gak keburu Dan gue pengen cepat selesai nih Progressnya Dan Ini dudukan baut gue manfaatin Buat KBltis si radiatornya Oke dan sekarang Radiatornya sudah terpasang Seperti ini Ya apa yang lo liat Sini udah jadi Radiatornya udah kepasang Di chassisnya Dan tinggal buat sambungan Ke motor elektriknya Sebenernya sih Motor elektriknya Ya harus dilepas dulu Terus di amplas lagi Biar karatnya luntur Cuman agak mager gue Pertama mager Kedua waktunya mepet Dan ya Ini langsung gue skip Udah kelar Selangnya udah kepasang Radiator udah lengket Ke bagian chassisnya Dan Seperti inilah tampilan Monster truck gue Sebenernya gak bisa dibilang Monster truck juga sih Karena banenya gak gede-gede amat cuy Cuman udahlah Gue manggil monster truck aja Karena bentuknya udah mulai gak ngotak Nanti udah selesai Gue munifikasi maklum Ya maklumin lah ya Gue masih belajar Dan ya mungkin Sampai sini aja Semua yang bisa gue share Mengenai radiator Yang gue rakit di ARS ini Kalau ada yang kurang Silahkan lu tulisnya Di kolom komentar